Ia akan bergerak ke dalam Tujuan ini untuk mengikat posisi dari Virja Andika Sehingga ketika Virja tertarik ke posisi Rian Muncul space Disinilah diharapkan Hen Hen melakukan overlap Persib Bandung berhasil mengalahkan Persija Jakarta Dengan skor akhir 2-1 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia Terlebih dahulu Persib bisa ciptakan gol di menit 24 lewat David Desilpa Lalu Persija samakan kedudukan di menit 28 lewat Macigayos asis dari Rio Matsumura Dan gol penentu kemenangan bagi Persib dicetak oleh David Desilpa Di menit 69 lewat titik putih penalti Sebelum lebih jauh aku gak pernah bosen-bosannya Untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini Jangan lupa tekan tombol like-nya Selesai pertandingan Persib menghadapi Persija Boyan Hodak pelatih Persib mengakui pertandingan ini Berlangsung sangat sulit di atas lapangan Sebaliknya Thomas Doe pelatih Persija Jakarta Katakan Harusnya pertandingan ini bisa berakhir dengan skor imbang 2 sama Kurang lebih secara substansi demikian teman-teman Sebab ada satu kesempatan di penghujung di akhir-akhir babak kedua Persija mendapatkan sebuah peluang dari Rio Matsumura Namun berhasil dibendung oleh defensif Persib Bandung Dari sisi taktikal Persib Bandung pun Coba mengkelabuhi defensif Persija Jakarta Khususnya Virja Andika Seorang wingback sebelah kiri Menjaga kelebaran permainan Persija Jakarta Coba diikat terus-menerus Oleh Rian Kurnia Yang menjadi kelemahan kalah Persib Bandung Melakukan hal demikian Yaitu fullback kanan Persib Bandung Yaitu Hen Hen Herdiana Aku bukan katakan Hen Hen Herdiana Jelek Nggak bagus Aku harus mengakui Dari sisi bertahan Hen Hen Herdiana itu gokil Namun Dari sisi ofensif Penyerangan Yang coba dilakukan oleh Persib Bandung Lewat simulasi Cara mengikat Virja Andika Berkali-kali yang aku sebutkan tadi Lewat Rian Kurnia Pertama sering lamban Kemudian pada saat Diberi bola ke posisi Hen Hen Yang sudah mendapatkan space Kontrolnya tidak prima Kemudian yang ketiga Pada saat sudah diberikan bola Ke posisi Hen Hen Yang melakukan overlap Dari posisi Pullback kanan Persib Bandung Hen Hen melakukan Backpass Lagi ke belakang Sehingga Upaya Yang dilakukan oleh Persib Bandung Lewat Situasi Pertan Itu terus menerus Tidak memberikan Warna Yang berarti Nah Sebaliknya Persija Jakarta Tetap dengan Idealisnya Permainan Dari Thomas Doll Di atas kertas Gunakan pola 1-3-4-3 Atau 1-3-4-2-1 Identitas yang dimiliki Oleh Thomas Doll Bagaimana Menyerang Dari samping Nah Beberapa Pertandingan ke belakang Yang dilakukan Oleh Persib Bandung Fullback Kirinya Rezaldi Hehanusa Ini sedang On Fire Khususnya Dari sisi Defensif Ya Kita lihat Di pertandingan Persib Menghadapi Persija Rezaldi Berhasil Mengeliminasi Sikap Offensif Yang coba Dilakukan Persija Menyasar Area Kiri Permainan Persib Bandung Nah Untuk Area Kanan Permainan Persib Bandung Dari samping Tentunya Lewat Virja Andika Coba Diekspos Oleh Thomas Doll Itu pun Bisa Diredam Oleh Hen Hen Herdiana Karena Secara Bergening Poin Hen Hen Herdiana Yang aku Sampaikan Tadi Sangat Solid Dari Sikap Defensif Dibantu Tentunya Duo Menara Kembar Ada Nick Wevers Dan Alberto Rodriguez Persija Pun Tidak Mendapatkan Banyak Kesempatan Untuk Bisa Masuk Ke Daerah Final Third Karena Persib Bandung Ketika Tanpa Bola Gunakan Pola 1-4-2-3-1 1-4-4-2 Sangat Rapat Padu Padat Ruang Itu Sangat Sempit Didapat Oleh Apa Ruang Tidapat Oleh Pemain Persija Sangat Sempit Sehingga Upaya Dilakukan Oleh Persija Melakukan Dribling Bisa Dipatahkan Karena Rapatnya Pemain-pemain Persib Ketika Membangun Pertahanan Oke Kita Lihat dulu Menggunakan Grafis Tektikal Di atas Kertas Persib Bandung Bersama Bersama Bawa Bawa Hodak Gunakan Pola 1-4-2-3-1 Di belakang Ada Kevin Kemudian Fullback Kiri Ada Rezaldi Solid Penampilannya Alberto Quivers Sebagai Menara Kembar Kemudian Hand-hand Sebagai Fullback Kanan Di tengah Ada Deddy Kusnandar Dan McClough Di Posisi Striker David Da Silva Di belakangnya Disupport oleh Stefano Beltrami Di posisi Kiri Ada Rian Kurnia Ciro Alves Di posisi Kanan Nah Pada saat Awal Pertama Pertandingan Dimulai Posisi Ciro Ini Di Kiri Sedangkan Rian Posisinya Di kanan Ini sumbernya Tadi Lapang Bola Dotcom Nah Lalu Persija Jakarta Bersama Thomas Doll Gunakan Pola 1-3-4-3 Ataupun 1-3-4-2-1 Di belakang Ada Andri Tani 3-back Rio Fahmi Rizki Ridho Hanib Syah Bandi Hanib Coba Dicecar Beberapa Kali Bola-bola Daerah Di situ Hanib Kelihatan Kesulitan Untuk Bisa Mengantisipasi Kecepatan Pemain Persib Bandung Ada Satu Momen Lewat Rian Kurnia Mau Tak Mau Hanib Melakukan Sebuah Pelanggaran Sehingga Menghentikan Bola Daerah Yang Dapatkan Rian Kurnia Kemudian Di tengah Ada Reski Pandi Syah Rian Abimanyu Wingback Kiri Ada Virja Handika Wingback Kanan Ada Bias Kemudian Ada Gayos Rio Matsumura Membantu Pergerakan Dari Marco Simik Ketika Tanpa Bola Persija Jakarta Gunakan Pola 5-4-1 Ini Khas Idealisnya Thomas Dol Bersama Persija Rio Turun Ataupun Mundur Kebelakang Gayos Mundur Marco Simik Mundur Nah Persija Lebih Bermain Menunggu Teman-teman Gak Terlalu Memaksa Untuk Melakukan Intensitas Pressing Yang Sangat Tinggi Sehingga Pemain-pemain Persib Bandung Sangat Mudah Akhirnya Untuk Menguasai Bola Memprogresikan Bola Dari Kiri Ke Kanan Kanan Ke Kiri Lewat Sektor Tengah Pun Hal Serupa Hand-hand Akan Bergerak Kedepan Rezal Menjaga Sisi Sebelah Kiri Alverto Dan Quivers Nah Posisi Rian Kurnia Ini Ya Dia Sebagai Sayap Kanan Nah Seiring Berjalanan Waktu Ia Akan Bergerak Kedalam Tujuan Ini Untuk Mengikat Posisi Dari Virja Andika Sehingga Ketika Virja Tertarik Ke Posisi Rian Muncul Space Disinilah Diharapkan Hand-hand Melakukan Overlap Coba Perhatikan Yang Tiga Poin Soal Hand-hand Yang Kita Bahas Di Awal Video Ini Tadi Hand-hand Kadang Telat Maju Ataupun Cara Mengontrol Bolanya Tidak Prima Serta Ketika Dia Sudah Mendapatkan Kesempatan Melakukan Offensive Ya Lakukan Backpass Kebelakang Sehingga Upaya Progresif Yang Dilakukan Oleh Persib Bandung Lewat Sisi Kanan Permainan Persib Akhirnya Diputar Balikan Lagi Membuat Defensif Persija Pun Rapat Lagi Dan Akhirnya Semakin Sulit Persib Bandung Untuk Menembusnya Di Sisi Lain Tentu Rian Kurnia Yang Digeser Lebih Bermain Masuk Ketengah Untuk Mengikat Juga Sekali Gos Vir Jandika Semaksimal Mungkin Persib Bandung Akhirnya Bisa Menciptakan Permainan Superioritas Permainan Superioritas Apa Bang Tom Unggul Orang Di Sektor Tengah Tentu Deddy Sebagai Holding Clock Sebagai Box To Box Teman Teman Di Posisi Seperti Ini Clock Seiring Sirkulasi Bola Dilakukan oleh Persib Bandung Stefano Belterame Berada Di Sini Rian Berada Di Ciro Alves Jaga Sisi Kelebaran Nah Seperti Ini Persib Bentuknya Atau Seperti Ini Yap Nah Jadi Reski Bandi Syahrian Abimanyu Menghadapi Empat Pemain Tengah Ada Deddy Kosenandar Stefano Belterame Clock Dan Rian Jadi Muncul Space Diharapkan Persib Bandung Lewat Situasi Seperti Ini Sembari Memanfaatkan Gerakan Gerakan Yang Ya Beberapa Kali Dilakukan Lagi 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 Tidak Begitu Prima Nah Dengan Poin Seperti Ini Sebenarnya Persija Jakarta Pun Bisa Beradaptasi Untuk Membendung Apa Yang Diinginkan Oleh Persib Dengan Posisi Hanib Ketika Virja Terikat Ke Posisi Rian Melakukan Pergerakan Dari Sektor Kanan Persib Bandung Tentu Virja Harus Balik Mundur Nah Ketika Rian Mendapatkan Space Hanib Naik Jadi Kombinasi Satu dua Sentuhan Lewat Rian 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 Bisa Dieliminasi Serupa Juga Di posisi Ini Andai Stefano Dapat Bola Terus Dimarking Oleh Rio Fahmi Jadi Ciro Alves Yang bergerak Kesini Pun Bisa Akhirnya Tetap Dicover Oleh Oliver Bias Nah Akhirnya Dua Gul Pun Tercipta Dari Situasi Bola Mati Bukan Open Play Karena Ini sulit Teman-teman Pertama David Da Silva Lewat Corner Kick Alberto Rodriguez Melakukan Heading Rebound Terjadi Dan David Da Silva Instingnya Kuat Banget Bisa Dia Bergerak Sedangkan Pemain-pemain Defensif Tidak Secepat Itu Refleksinya Kemudian Gul Kedua Lewat David Da Silva Dari Titik Putih Penalti Persija Jakarta Gulnya Pun Lewat Bola Mati Dari Mace Gayos Nah Jadi Kesalahan Kesalahan Kelengahan Kelengahan Sangat Memberikan Arti Yang Sangat Krusial Di Samping Memang Beberapa Treatment Taktikal Yang dilakukan Oleh Pemain Persif Di Atas Lapangan Sebenarnya Sudah Bisa Membongkar Defensif Persija Namun Eksekusinya Ataupun Sudah Saat Menguasai Bola Tidak Begitu Oke Nah Itu Dia Beberapa Soal Taktikal Yang dilakukan Oleh Persif Saat Menghadapi Persija Persija Pada saat Melakukan Attacking Tentu Reskifan Di Syahrian Abimanyu Akan Dibantu Pergerakan Gayos Secara Bergantian Ini pun Tujuannya Untuk Menambahkan Orang Di Area Tengah Karena Pada saat Bertahan Persib Pakai 442 Tentu Reskifan Syahrian Abimanyu Akan Berhadapan Dengan Dedy Klok Jadi Salah Dua Antara Rio Dan Macegayos Bergantian Untuk Bisa Menciptakan 3 Versus 2 Karena Rapatnya Pertahanan Persib Tadi Space Pun Tidak Banyak Tercipta Nah Soal Jebakan Offside Tribe Yang Dilakukan Persib Bandung Menghadapi Persija Itu Sudah Tiga Kali Kita Bahas Bahkan Sebelum Boyan Hodak Melatih Persib Baru Diresemikan Aku Sudah Membahas Boyan Hodak Melakukan Treatment Jebakan Offside Di Kuala Lumpur FC Nah Jadi Beberapa Kali Sudah Dilakukan Oleh Boyan Hodak Bersama Persib Bandung Dan Di Beberapa Video Yang Lalu Sebenarnya Aku Sudah Menyampaikan Jika Sebuah Klub Memang Benar-benar Melakukan Analisis Terhadap Apa Yang Dilakukan Oleh Boyan Hodak Kebiasaannya Sebagai Pelatih Jebakan Offside Trap Yang Dilakukan Oleh Persib Seperti Apa Yang Ia Lakukan Saat Menghadapi Persija Sebenarnya Bisa Dimanfaatkan Misalnya Lewat Pergerakan Blind Sight Ataupun Lewat Gerakan Coming From Behind Dan Jika Itu Benar-benar Dilatih Maka Akan Bisa Mendapatkan Kesempatan Datang Dari Jarak Jauh Mengincar Ruang Yang Sudah Ditinggalkan Oleh Pemain Persib Di Sisi Back Light Karena Sudah Bergerak Malah Sebaliknya Aku Berharap Menonton Video Pembahasan Kita Soal Offside Trap Yang Dilakukan Oleh Bayan Hodak Beberapa Waktu Yang Lalu Bahkan Beberapa Bulan Sudah Jauh Sampai Sini Selamat Untuk Persib Bandung Semoga Persija Jakarta Bangkit Di Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Bye